Terima kasih. Kamu bilang aku apaan? Ah, tau oh. Itu ya. Ih, kampepamu ada-ada aja ya. Pergi, Kak. Kamu ngaco, ngaco. Kak, kamu pergi dulu, Kak. Itu kuburan. Ya, pasti lah. Jangan lihat sebelah sini. Ya, terus di mana, Kak? Puterin kamera kamu tuh. Kasih netron aja. Puter kameranya. Oh. Ini apaan? Ini salah satu tempat yang digemari saat ini. Ini lagi happening ini. Warung Mbak Minjowo, Mbak Gito. Mbak, nih. Iya. Tokoh utama di sini, Neng. Mbak Gito? Mbak. Selamat malam, Mbak. Malam, Mbak. Iya, Mbak. Mensewul, Mbak. Iya, iya. Neng. Iya, Mbak. Sudah hadir juga ada Mbak Putrinya. Mbak Yul. Selamat malam. Ini mantan pacar saya. Meskipun mereka sudah lama bersama, mereka tetap mesra lho, Neng. Oh, iya. Kemana-mana pegangan tangan lho. Oh, iya. Ini gini. Itulah yang harus dipertahankan. Betul. Saya datang ke sini, tidak lain tidak bukan. Hanya untuk satu tujuan, Mbak. Makan. Makan. Munya. Munya. Tapi kita semua pengunyak sejati mau mengucapkan terima kasih lho, Mbak. Iya. Mbak Mbak itu salah satu ikon yang mempertahankan kuliner. Budaya lewat kuliner. Budaya lewat kuliner. Iya, betul. Mbak, makannya kapan, Mbak? Ya, saya masakan dulu. Masak dulu, ya? Iya, masak dulu. Yang spesial di sini apa, Mbak? Ini ada bak mie rebus. Bak mie rebus? Ada sakjai ada. Oke. Goreng ada. Goreng. Risa-risa ada itu. Pokoknya aku. Yang spesial, Mbak. Yang spesial, Mbak. Iya, spesial. Yowis, Neng. Iya, Mbak. Aku duduk sebelah sini, Mbak. Oh, iya. Mokok, silahkan nanti. Makan. Asyik. Ini yang tadi namanya magelang. Magelangan, ya? Jadi magelangan itu yang aku denger, Neng. Itu campur semuanya. Ada mie, sayurannya, sama nasi. Oh, ada nasinya? Iya. Tuh. Lihat, tuh. Kayak kecap, nih. Ada bihunnya juga, tuh. Pokoknya campur semua di sini, Neng. Magelangan goreng, ya, Kang? Hmm. Hmm. Kalau ini, ya, nih. Ini khas ini juga, Neng. Khasnya Mbak Gito, tuh ini, nih. Mie godok. Mie godok. Spesial, ya? Campur spesial. Campur spesial, tuh. Ada bihun. Ada mie. Ini enak banget, ya? Ya ampun, tolong ini, Mak. Buri. Asinnya pas. Kita menemukan titik kebahagiaan, Neng. Tentu enak-enak semua. Oh, ini lagi, Neng. Satu lagi, Neng. Kita ambil ininya. Oh, lihat, Neng. Masih ngebul, Neng. Tapi, itu buat Neng aja. Masih ngebul, Neng. Lihat. Coba dulu, ya. Kuahnya dulu coba, kuahnya. Waduh. Manis, gurih, dan pedas. Tapi semuanya tidak berlebihan. Pas di mulut. Yang tuh nenek banget, Kang. Itulah, ciri khasnya ayam kampung. Legit-legit. Padahal digigit. Enggak pasrah. Ngelawan. Warna daging juga lebih gelap kan dia, ya? Iya. Karena paduka dan hama kecap juga. Aduh. Pokoknya, Mak. Aduh, 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 aduh. Bahagialah hari ini. Aduh, aduh. Sudah. Kita ngembul sama si Mbah, yuk. Mbah. Mbah Putri sama Mbah Gito. Kita bicara tentang awalnya nih, Mbah. Awalnya ini sudah berapa lama, Mbah Gito? Bergerak di bidang Mbak Mijawa itu. Ya, sebenarnya Mbah Gito waktu masih bujang saja sudah jualan mie sini. Oh, masih pacaran waktu itu ya? Belum. Belum pacaran. Oh, belum kenal. Belum kenal sama ini. Sama siapa Mbah dulu, Mbah? Dulu masih bujang, sudah jualan mie gini. Di daerah sini, Mbah? Di daerah Prawerotaman di Surda juga. Prawerotaman. Dorong, bos. Dorong. Pakai gelobak gitu loh. Gelobak awalnya. Tahun berapa tuh, Mbah? 73. 73? Wow. 73 sudah dorong mie gini. Tapi setelah itu hanya selang berapa tahun saya berhenti. Setelah berhenti, saya bekerja. Jadi, jadi mandur katanya. Mandur di pasar Meringaja sana. Saya sudah pensiun. Mundur dari saya di semesta. Ingat waktu pasih bujang itu jualan mie saya buka lagi mulai Juni 2008. Apa yang mengganjal dari tadi ya, Mbah ya? Ya. Aku merasakan di sini bangunannya unik nih, Mbah. Ya. Ini ide pertamanya gimana, Mbah? Ya, Mbah itu kan orang desa ya. Pokoknya, waktu masih di desa aja sering bikin gubuk-gubuk di kebun gitu. Terus, kalau sampai pohonnya itu di pecah-pecah kan sayang. Jadi, itu kebanyakan itu yang utuh. Kecuali yang kandang sapi ini, kandang sapi itu. Loh, ini, Mbah? Ini kandang sapi? Iya, ini kandang sapi. Rumah sapi kan gini caket. Nah, ini untuk menghalangi sapi itu, yang lubang-lubang itu. Pantesan saya pas ke sini kok berasa kerasan gitu, Mbah. Ingat dulu ya, Mbah. Ingat dulu, Mbah. Ih, alma maternya ini. Jangan, Mbah. Selain dari, bisa dibilang ini desain ininya ya, desainnya emang luar biasa dan masakannya juga ini, Neng. Itu kodenya kalau enak banget, Mbah. Mohon maaf, aku boleh minta foto. Nanti aku simpen di Instagramku, boleh, Mbah? Boleh, enggak. Maaf, Mbah. Nanti, oh iya, Neng, aku dapat kenangan-kenangan dari si Mbah. Tuh. Iya, Mbah. Buat kamu satu. Makasih, Mbah. Buat si Neng satu ya, Mbah. Iya, makasih, Mbah. Buat aku satu. Kiri kas, Mbah Gito ini. Kiri kas, Mbah Gito ini. Namanya ikat. 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 Aku pakai Mbah gini, Mbah ya. Nah, iya. Mbah. Iya. Pada hitungan ketiga, Mbah lihat kamera yang warna merah. Oh iya. Sewe ya, Mbah Putri. Kita berteriak, Pak Mi Chowo. Pak Mi Chowo, gitu ya. Oke, Mbah. Siap. Satu, dua, tiga. Pak Mi Chowo. Oke, Put. Ting, ting, ting. Hidup punya. Hidup punya. Oh punya, 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 punya. Oh punya.